Selamat siang teman-teman, mungkin video ini memang terlalu siang ya, telat tayangnya Ini bukan apa-apa, karena saya membaca perkembangan berita dan juga update dari malam tadi gitu Kalau saya bicara tentang larangan gas air mata gitu ya Yang dilakukan kepolisian tadi malam, kayaknya juga itu udah banyak yang bahas Bahkan regulasinya kan jelas ada di aturan FIFA ya Tentang keselamatan dan keamanan stadion Itu ada di Pasal 19, larangan untuk menggunakan senjata api dan gas ya Termasuk gas air mata untuk mengendalikan masa di stadion Nah terus juga ada yang mengatakan bahwa penyebabnya ini adalah main malam katanya ya Karena apa? Karena memang sempat ada permintaan dari Pampel Arema Untuk mengubah jam kick off ya, dari malam hari ke sore hari Dan itu berdasarkan rekomendasi dari pihak kepolisian, dari Polres Malang ya Itu ternyata nggak disetujui oleh PT LIB Dan mereka membandingkan dengan persija persip Kenapa dikabulkan dan sebagainya Lalu ada juga yang menuding supporter Kenapa supporter Arema ketika kalah? Ya udah kan terima aja Kenapa ini malah pada kebawah katanya Malah pada kebawah, ke lapang Dianggap memicu Nah saya pikir kalau saya bikin konten Isinya sama-sama saja Ya itu ngapain gitu ya Makanya saya membidik bukan tentang menyalahkan personal Atau pihak tertentu gitu ya Tapi saya ingin bicara dalam tataran sistem Sistem ini memang diatur di regulasi Karena kalau kita ngomongin sistem Siapa saja orangnya Siapa saja pelakunya Itu memang harus kena Ya harus kena gitu Nah kita bicara tentang Sistem di Indonesia Sistem di Indonesia Dan juga sistem di internasional Kalau internasional saya pikir FIFA jelas nanti akan memberikan sanksi ya Banyak contoh lah Tragedi Hazel, Husebro, segala macam itu FIFA akan memberikan sanksi Terutama tentang membatasi pergaulan sepak bola Indonesia Dengan sepak bola luar ya Terutama dalam pertandingan antara klub Itu bakalan kena sanksi lah Dan juga status Indonesia Sebagai calon tuan rumah Piala Dunia U20 itu juga nanti bisa ditinjau kembali Nah tapi yang paling penting Teman-teman yang paling penting Saya pikir adalah kita bicara tentang Jangka pendek dulu nih Kita udah punya regulasi belum Terkait kerusuhan supporter ini Kalau dalam statuta dan lain sebagainya Itu nanti akan normatif Pemberian sanksi Larangan bertanding Larangan tuan rumah Usilan pertandingan gitu ya Itu hukuman dari federasi dari operator Saya pikir gak efektif Karena terus berulang Nah akhirnya kita pindah ke Sistem hukum nasional Tentu saja yang relevan Nah kita ini punya undang-undang Keolahragaan yang baru ya Nomor Undang-undang nomor 11 tahun 2022 Itu ada pasal-pasal ternyata Yang relevan dengan kejadian tadi malam ya Ini ingatkan ya Ntar kalau saya salah pasalnya Kalau gak salah itu di pasal 52 itu ada Tentang kewajiban Kewajiban penyelenggara pertandingan Itu dia harus mengikuti beberapa aturan Beberapa standar Ada mulai yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pertandingan Hingga ketertiban dan juga keamanan Nah keamanan juga harus benar mereka itu Gak bisa asal-asalan gitu Bahkan ada sanksi pidananya loh Ada sanksi pidananya ya Walaupun gak besar sih maksimal penjara itu sekedar 2 tahun aja Tapi intinya ini udah diatur di peraturan perundangan selevel undang-undang Untuk penyelenggara tuh wajib ya Mereka tuh harus punya standar dan harus punya kompetensi Dan memang harus dianggap mampu gitu loh Baru menggelar pertandingan Jangan asal-asalan karena taruhannya memang nyawa orang ya Nah lalu di pasal 54 itu juga diatur tentang hak supporter Bahwa supporter itu harus mendapatkan jaminan Jaminan keselamatan dan keamanan Dan itu gak didapatkan oleh saudara-saudara kita Aremania yang meninggal dunia tadi malam Anda bayangkan Tujuan mereka nonton bola Senang-senang gitu ya Tiba-tiba harus kehilangan nyawa Kasian juga keluarganya Nah berarti ada pelanggaran nih Ada pelanggaran di 2 pasal hukum nasional ini Yang pertama adalah penyelenggara ya tidak cakep dalam masalah ini ya Indikatornya apa? Indikatornya kejadian orang sampai meninggal Lalu supporter juga gak mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana mestinya Nah karena sudah ada orang yang meninggal Nah nanti ini bisa ditarik ke pidana ya Tapi saya gak akan bicara tentang apa hukuman apa segala macem Karena kan terada penyelidikan, penyidikan gitu ya Itu oleh pihak berwajib Dan sebetulnya gestur atau sikap awal dari aparat keamanan Sudah Anda bisa cek tuh di berbagai berita ya Silahkan baca saja Nah yang ingin saya tekankan disini Langsung solusinya teman-teman Solusinya apa sih kalau udah begini Ini saya teringat kepada kejadian tahun 2018 ya Yang kasusnya hari gak sirlak Supporter persija yang tewas di GBLA Itu saya diundang ke Metro TV Ke Metro TV bersama kombes Pak Setio ya Mungkin beliau sudah pensiun purna bakti Jadi Pak Setio ini adalah perwira tinggi ya Yang pernah juga menjadi inspektorat jenderal di kementerian perindustrian Perindustrian yang saya ingat gitu ya Waktu itu ketika saya memaparkan pendapat saya tentang kejadian di GBLA Pak Setio ternyata tertarik Lalu ngomong ini Mas Eko Kayak pernah ikutan pelatihan tentang ini ya Penanganan holiganisme Nah beliau mengatakan Enggak Pak Emang kenapa Nah kayaknya Pak Setio itu pernah gitu Pak Setio itu pernah Jadi kami itu sepakat dalam beberapa hal ya Bahwa untuk menangani supporter Menangani supporter sepak bola Memang perlu logika-logika yang khusus gitu Seperti orang-orangnya saja Aparat keamanannya saja Itu sebetulnya gak tepat ya Kalau menggunakan aparat-aparat yang biasa menghadapi masa pendemo misalkan Pendemo ya Karena apa? Karena supporter sepak bola ini Ini adalah kerumunan Kalau kita bicara teori kerumunan Adalah kerumunan orang yang gak punya rasa takut Jadi orang paling pengecut di dunia nyata Ketika sudah berbaur dengan teman-temannya di stadion Mereka akan berani Dan juga belum ada beberapa paham ya Paham-paham supporter Komunitas Aliran-aliran Yang menganggap Kalau mereka berantem sama polisi Kalau mereka itu punya CV Pernah bentrok sama polisi Itu malah keren Ya makanya ada Apa? Slogan ACAB ACAB Al cops are bastard Jadi mereka menyadikan polisi Sebagai lawan ketika nonton sepak bola Anda bayangkan ya Makanya Gak tepat juga Kalau langsung represif ya Diharapkan persuasif Nah kita bisa contoh di beberapa kejuaraan besar Piala dunia, piala Eropa misalkan Jadi ada beberapa polisi wanita gitu ya Jadi secara psikologis Ini kan olahraga maskulin ya Banyak laki-laki gitu Ketika sudah mulai tinggi mereka emosi Ketika melihat perempuan Sosok yang keibuan segala macem Bisa dialog Tensinya diharapkan turun Dia menghadapi bukan laki-laki Bawa pentungan gitu Enggak gitu ya Lalu tentang psikologi supporter Atau kerumunan yang Biasanya mereka itu akan segan ketika melihat Orang yang posisinya lebih tinggi gitu ya Makanya ada pasukan-pasukan berkuda kan Ya di Eropa sana Berkuda gitu Pada pakai kuda Lalu tentang Lebih takut mana coba Supporter sama anjing Eh supporter sama anjing Supporter itu lebih takut mana Polisi atau anjing Mereka lebih takut anjing Ya Supporter sepak bola Kalau berhadapan dengan polisi Bisa mencacimaki Melempar-lempar Atau gimana Tapi kalau sudah ketemu sama anjing Mereka lari Ya Nah itu Jadi itu hal simpel ya Bahwa ternyata Di kepolisian Ya kami harapkan ada di Mabes Polri ya Ada semacam direktorat khusus Ya Terkait Penanganan Supporter ini Mungkin gak harus direktorat lah Cukup divisi saja gitu Tapi Orang-orangnya terlatih ya Nah Masalahnya Isu tentang penanganan supporter sepak bola Kita mungkin dianggap kurang seksi gitu ya Kalau kita ngomongin Pihak kepolisian Mungkin mereka Akan lebih menganggap Hal-hal penting itu kan Terorisme Sampai ada Satuan khusus kan Densus 88 ya Terorisme Nah itu mungkin yang dianggap penting gitu Sedangkan untuk supporter mungkin Secara kelembagaan ya Untuk menangani supporter sepak bola Kelembagaan Anggaran mungkin masih dianggap Belum penting Padahal Dengan nyawa ya Udah sampai ratusan orang Apalagi kalau kita jumlahkan Dengan yang lalu-lalu Ini udah sampai Berapa ratus orang meninggal Ini penting ya Penting Bagi Indonesia Khususnya Polri Untuk memiliki Satuan khusus ya Yang SDM-nya Terlatih Dilatih Untuk menangani Masa supporter sepak bola Ini perlu waktu Tapi Harus Dicoba Nah itu Solusi teknis ya Lalu juga tentang Infrastruktur stadion Kita harus belajar dari kejadian Di Eropa ya Kayak Hessel Hisbro Itu kan ada Reformasi ya Ada Revolusi tentang Struktur stadion Oh ketika supporter sepak bola itu Ketika panik Ternyata Secara Naluri itu Kelapang mereka tuh Nyari tempat yang luas kan Mereka malah kegencet pager Akhirnya Di Inggris Tidak ada lagi Pager Di stadion Nah Indonesia Harusnya belajar Ada beberapa kejadian Terkait misalkan Akses masuk stadion Ternyata Ketika pada keluar Susah Himpit-himpitan Jadi kalau ada apa-apa Itu sulit Nah nanti Diubah gitu Atau dipaksa Dalam pembangunan stadion yang baru Itu maka Pintu keluar ya Keluar masuk itu harus Lebar misalkan Kalau nggak ada pintu darurat yang Betul-betul Orang-orang tuh bisa langsung keluar aja Tanpa harus mengantri Nah itu Yang pertama Jadi memang Secara struktur stadion juga Harus Harus ada perubahan gitu ya Nah ini tentang JIS nih Tentang JIS ya Saya mau cerita Cerita tentang JIS Tentang JIS ini kan Stadion mega Stadion bagus katanya Tapi Sempat kan Jadi polemik tentang Apa Bagaimana sih Mengasumkan JIS Dalam keadaan penuh Secara cepat gitu ya Nah ini harus diperhatikan gitu Jadi jangan sampai Nanti ada lagi stadion-stadion mewah Ya Dibangun apa Atau APBD Atau APBN Apalagi Tapi justru Nggak bisa digunakan Dan salah satu alasannya adalah Tentang akses Akses penonton keluar Biar cepat gimana gitu Nah ini juga jadi Apa Jadi perhatian Pokoknya jangan sampai ya Kejadian Ada orang meninggal Tapi Kita cuma Menyetop kompetisi Beberapa minggu doang gitu ya Udah gitu Ngasih sanksi-sanksi Udah gitu lanjut lagi Seperti tidak terjadi apa-apa Jangan sampai begitu ya Ini nyawa orang Nyawa orang itu Satu aja Jangan dianggap sepele Ini apalagi sampai ratusan gitu ya Maka selain ada sanksi Lalu juga Introspeksi Perlu ada Perubahan yang signifikan Dan kita bisa Menuangkannya dalam sistem Kalau kita bicara Personal Ini kan tergantung Kepemimpinan ya Bisa jadi Kalau ketua PSSI-nya bagus Maka dia akan serius Membenahi dan lain sebagainya Tapi kalau suatu sistem Diatur dalam Regulasi Maka nanti akan Mengikat semua orang Dan Dalam waktu Kapanpun Nah itu lebih penting ya Misalkan Dalam Undang-undang Diatur Pokoknya Para supporter ini Harus dijamin Keamanan Keselamatan Secara teknis Terserah kalian lah Nanti mungkin diatur Di peraturan yang Lebih rendah ya Seperti Peraturan menteri Dan lain sebagainya Tapi Ini ingat ya Ini kalau kita ngomongin Hukum nasional Kita gak bicara tentang Teknis Permainan Kita gak bicara Tapi kita bicara tentang Tataran pengamanannya Itu masih bisa Masih bisa tuh Jadi persinggungan Antara hukum nasional Hukum negara Dengan hukum FIFA Itu masih bisa Dalam tahapan Pengamanan Dan ini kan Dua-duanya Menghendaki Itu berjalan lancar ya Oke teman-teman Gitu aja nih Saya tadinya mau bikin singkat Cuma gara-gara Ngejelasin yang Apa Yang di Metro TV tadi Jadi agak panjang ya Oke gitu aja teman-teman Jadi kita harapkan Ini kejadian yang terakhir Cuma kadang-kadang Bosan ya Kita ini sering ngomong Tidak ada nyawa Seharga sepak bola Tapi kejadian terus Tahun ini aja nih Kejadian keberapa nih Kemarin di GBLA Sekarang di Malang Bahkan korbannya Sampai ratusan Oke Saya ikut berduka Ikut berbelasungkawa Semoga keluarga yang ditinggalkan Tabah Dan Almarhum Almarhumah Yang berpulang Tadi malam di Kanjuruhan Diterima Semua kebaikannya Di sisi Tuhan yang Maha Esa Sampai jumpa Sampai jumpa